Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Hari ini Senin 19 Desember 2022 Aku tuh mau ke pasar lagi ya bun Kebetulan stok bahan makanan di rumah sudah habis semuanya Nah pada kesempatan kali ini aku tuh berangkatnya ke pasar Kalipucang Dan jaraknya juga gak terlalu jauh dari rumah aku Oke bun kita mulai aja belanjanya ya Karena ini tuh pasarnya memanjang Jadi kita mulai dari yang paling awal Aku beli tahu mentah 3 bungkus, tahu mateng 2 bungkus dan tempenya 3 Harga tahunya 10.000 rupiah dan tempenya juga 10.000 rupiah Nah udah selesai kemudian lanjut aku mau cari bumbu Nah disini aku lihat ternyata ada cabai ijo ya temen-temen Cabai rawit ijo Ini tuh enak banget kalau dimakan dengan bala-bala atau mendoan Satu onnya itu seharga 4.000 rupiah saja Nah kemudian disini aku pilih-pilih tomat, cabai dan juga cabai rawit Lapak ini tuh termasuk yang harganya murah makanya bisa dilihat sendiri ya temen-temen Kalau sayurannya itu sudah pada habis Kemudian lanjut ini aku beli tomat Aku pilih-pilih yang masih agak keras supaya lebih awet Aku minta bagi harga 2.000 rupiah aja Di lapak ini bawang merah setengah kilo harganya 14.000 rupiah Tadinya aku mau beli tapi gak jadi aku mau cari di lapak lain dulu Siapa tau dapat bawang merah yang ukurannya lebih besar Disini aku lihat ada tetangga aku yang lagi jualan Aku bingung mau beli apa bun Jadi aku beli aja sayur asamnya satu bungkus Di lapak ini aku tanya harga bawang merah berapa Katanya 20.500.000 kalau milih sendiri Wah ternyata lumayan mahal juga ya Gak jadi deh belinya kita kabur Dan sekarang aku kembali ke tempat yang tadi bun Gapapalah ya ini bawangnya juga sudah tinggal sedikit Sama aja kok sama-sama bawang merah Lumayan kan bun disini cuma 14.000 Lah tadi disana harganya itu 20.000 Wow bedanya aja 6.000 rupiah Lumayan kan bisa dapat kangkung atau bayam Namanya juga udah jadi emak-emak ya bun Kalau dapat harga lebih murah Aduh senangnya luar biasa Nah ini suamiku lagi pilih-pilih jajanan pasar Katanya dia pengen makan yang manis-manis Padahal udah punya aku ya Kurang manis apa lagi sih Oke lanjut ya bun Masih di lapak ini Nah ini aku lagi pilih-pilih cabai rawit Satu onnya itu harganya 4.000 rupiah Kalau di lapak yang tadi harganya itu 5.000 Nah kalau disini cuma 4.000 rupiah Lumayan kan bun 1.000 rupiah bisa dapat masako Cabai merahnya juga cuma tinggal sisa-sisa penjajahan Tapi gak apa-apa lah ya Karena aku juga belinya cuma 1 on Ini aku pilih-pilih yang masih bagus Karena kebanyakan itu sudah pada lembek-lembek Dan juga busuk Akhirnya aku dapat juga se-on harganya 3.000 rupiah Kalau beli sayur ya bun Cari lapak yang sudah mau habis atau mau pulang Pasti harganya dimurahin Di tempat lain ya cabai merah satu on ini harganya 5.000 rupiah Kalau disini cuma 3.000 rupiah saja Ya kalau bagi aku mah lumayan lah bun 1.000, 2.000, 3.000 Selisihnya itu bisa untuk beli sayuran yang lain Nah ini sudah selesai Bumbunya udah lengkap Percabe-cabean semuanya udah punya Bawang merah juga udah punya Nah lanjut aku mau cari yang bau-bau anyer dulu Nah ini aku mau beli ati ayam Seadanya aja semuanya aku beli Ini tuh masih saudaraan sama suamiku gitu ya bun Aku tuh jarang ke pasar sini Karena jujur suka malu gitu ya bun Karena kebanyakan dari mereka itu Kenal sama suami aku Bukannya sombong atau gimana ya temen-temen Tapi kayak malu aja gitu Kita ngonten di depan orang-orang yang kenal sama kita Kenal akrabnya bukan sama aku bun Melainkan sama suami Jadi kayak yang gimana ya Malu gitu loh Oke lanjut lagi ya temen-temen Ini aku mau beli ikan Katanya sih ikan tuna Tapi kalau menurut aku Ini tuh ikan sejenis tongkol gitu Gak tau deh ikan apa Nah ini aku beli 1 kilonya Harganya 35.000 rupiah Langsung saja aku minta si bapaknya Buat motong-motongin ikan Dibersihin sekalian Jadi sampai rumah tinggal direbus Kemudian digoreng dan dibikin balado Jadi disini itu kendalanya Kalau mau cari ikan Susah dapat yang segar ya temen-temen Padahal dekat sama laut Laut Pangandaran Tapi gak tau kenapa Kalau cari ikan itu Menurut aku sih susah banget bun Lihat aja ya Ini tuh cuma ada beberapa ikan Dan kalau misalkan hari ini gak habis Gak laku Nanti tuh bakal disimpan di kulkas Dan besok dijual lagi Begitu, begitu dan begitu terus Sampai kadang-kadang ikannya itu Sudah gak berwarna segar lagi bun Ya mungkin saking lamanya ya Disimpan di kulkas Dijual Gak laku Simpan lagi Begitu dan begitu Sedangkan aku kalau harus ke Pangandaran Ya ampun Jauh banget bun Perjalanan itu kurang lebihnya 45 menit Lanjut ini aku beli ikan asin Harganya itu 5000 rupiah Nah kemudian Aku mau cari-cari sayur lagi Nah di lapak ini juga Termasuk harga-harganya murah Disini aku mau beli kacang panjang Wortel Brokoli Dan juga pakcoy Di lapak ini aku lihat Ada sayur slobor Warnanya masih lumayan ijo Cantik-cantik banget Aku ambil 3 bagian Yang beratnya ringan-ringan Jadi aku tuh kalau masak sayur Gak mau kebanyakan ya bun Karena takutnya kebuang-buang Mending masak sedikit-sedikit Semuanya masuk ke perut Bukan masuk ke tong sampah Harga slobor 3000 rupiah Wortelnya 2000 rupiah Karena uangku 10 ribu Jadi kata yang dagangnya Ya udah beliin sayuran yang lain aja Nah ini aku dapat kacang panjang Setengah kilo Harganya 4000 rupiah Lumayan murah lah ya Menurut aku Daripada kemarin bun Pas aku ke pasar pada herang Ya ampun Setengah kilo 7500 1000 rupiahnya aku minta angsul Masa kok Tapi disini aku lihat ada jagung muda Dan juga jagung tua Mempeng dikasih harga murah Jadi aku beli aja Dua bungkus ini harganya cuman 8000 rupiah aja Murah kan bun Kalau ke pasar udah siang Udah mau tutup Pasti sayuran itu dimurah-murahin Lanjut aku mau cari sayuran-sayuran yang lain Aku tuh belum dapat kangkung dan juga bayam Aku lihat ada kembang kol Ini aku ambil dua-duanya aja Seharga 7000 rupiah Dia nanya kemana aja teh Kok gak pernah kelihatan Aku mah sekarang ke pasarnya itu Suka menjelajah ya Sekalian cari bahan makanan Sekalian juga pengen ngonten Oke lanjut Di mbah ini aku mau beli merica Dan juga asam rencengan Satu rencennya seharga 2500 Nah jadi ini aku beli Totalnya 5000 rupiah ya teman-teman Oke lanjut Masih dengan cari sayuran-sayuran yang aneh-aneh Nah disini tuh aku lihat Ada nangka muda Pas aku datang Ternyata si mbahnya itu sudah mau pulang Akhirnya si karungnya dibuka lagi Jangan ditolak ya mbah Rejeki Walaupun aku beli cuman 5000 rupiah Tapi lumayan lah ya Daripada nangkanya dibawa pulang lagi 5000 rupiah juga udah dapat banyak bun Kalau dibikin gudeg Aduh bisa satu panci Alhamdulillah ini belanjaanku sudah selesai Nah pas di jalan Aku tuh ngelihat ada yang jualan Seperti odeng Kemudian apa ya Dampiling Sosis Basreng Dan lain-lain Oke aku mau nyenengin anak dulu Nah disini aku pilih-pilih sosis Untuk dibikin sosis bakar Aku pilih yang isinya 12 Satu bungkus kayak gini Harganya murah bun Cuman 26.000 rupiah saja Kemudian aku juga beli basreng Harganya itu 5.000 rupiah Lanjut aku pilih-pilih Makanan kekinian Ada dumpling Ada odeng Ada apa lagi Aku mah gak ngerti bunda Makanan yang seperti ini Yaudah lah ya Aku ambil aja 2 rupa gitu ya Semoga aja Anak-anak pada suka Gak lupa aku juga Beli bumbunya Supaya sampai rumah Tinggal dimasak Dan diolah Jadi aku tuh gak perlu lagi Cari-cari Browsing-browsing di internet Nah ini aku mau pulang ya teman-teman Tapi disini aku lihat Ada yang jual kol Karena aku mau bikin bala-bala Jadi aku beli aja Nah terima kasih banyak Udah ngikutin kegiatan aku di hari ini Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh